Bismillahirrahmanirrahim Ya baik Teman-teman kita Lanjutkan lagi dengan pembahasan kita Yang temanya kali ini adalah Tentang Ria Tentang Ria Menurut definisinya Ria ini adalah Mencari Popularitas dan Kedudukan dengan Ibadah Jadi ibadah itu digunakan untuk Mencari popularitas dan Kedudukan Kemudian Ria adalah Tercelah, kenapa? Tercelah Karena yang pertama Merupakan sifat orang munafik Allah berfirman Yang artinya Sesungguhnya orang-orang munafik itu Menipu Allah Dan Allah akan membalas tipuan mereka Dan apabila mereka berdiri untuk Sholat, mereka berdiri Dengan malas Mereka bermaksud Ria Dengan sholat dihadapan manusia Dan tidaklah mereka menyebut Allah Kecuali sedikit sekali Quran surat keempat Ayat 142 Kemudian Yang kedua Termasuk syirik Rasulullah s.a.w. bersabda Yang paling saya takutkan kepada kalian Adalah syirik kecil Mereka berkata Apakah syirik kecil itu Wahai Rasulullah Rasulullah bersabda Yaitu Ria Di hari kiamat Ketika para manusia Telah mendapatkan balasan Dari amal mereka Allah berfirman Pergilah kepada Yang kamu riakkan Atau pamerkan di dunia Lihatlah Apakah kalian Mendapat balasan Dari mereka Hadis riwayat Ahmad Yang ketiga Mengunggurkan Pahala amal Allah berfirman Yang artinya Dan sesungguhnya Telah diwahyukan Kepadamu Dan kepada Nabi-Nabi Sebelummu Yakni Jika kamu Mempersekutukan Tuhan Niskaya akan Hapuslah amalmu Dan tentulah Kamu termasuk Orang-orang yang merugi Quran surat Ketiga puluh sembilan Ayat 65 Yang keempat Penyebab Siksa Allah Lihat kisah Dalam hadis Tentang tiga orang Yang dilempar Ke neraka Yaitu Seorang mujahid Seorang kori Dan seorang dermawan Lihat Riyadu solehin Tentang Bapriyak Kemudian Sebab-sebab Riyak Yang pertama Tidak mengenal Allah Secara mendalam Yang kedua Ambisi Kedudukan Dan popularitas Seorang badui Datang kepada Rasulullah Dan berkata Wahai Rasulullah Seorang berperang Karena fanatisme Atau Karena keberanian Atau Untuk menunjukkan Kehebatan Kehebatannya Mana yang termasuk Sabilillah Rasulullah Bersabda Barang siapa Yang berjuang Untuk meninggikan Kalimat Allah Dialah Yang termasuk Sabilillah Hadis Hadis Riwayat Bukhari Muslim Yang ketiga Suka Dipuji Orang lain Yang keempat Ambisi Terhadap Apa Yang dimiliki Orang lain Yang kelima Takut Dicela Orang lain Yang kelima Terlalu Ketat Dalam Kontrol Yang ketujuh Berteman Dengan orang Yang tidak baik Yang Pembahasan Tentang Cara Mengatasi Ria Bisa Disebutkan Disini Yang pertama Mengingat Akibat Ria Yaitu Untuk akibat Di dunianya Adalah Yang pertama Tidak Mendapatkan Hidayah Dari Allah Karena Allah Berfirman Yang artinya Yaitu Orang-orang Yang beriman Dan hati Mereka Menjadi Tentram Dengan Mengingat Allah Ingatlah Hanya Dengan Mengingat Allah Hati Menjadi Tentram Yang kedua Guncang Jiwanya Allah Berfirman Dan Barang Siapa Berpaling Dari Peringatanku Maka Sesungguhnya Baginya Penghidupan Yang Sempit Dan Kami Akan Menghimpunkannya Pada Hari Kiamat Dalam Keadaan Buta Quran Surat Yang Kedua Puluh Ayat 124 Yang Ketiga Tidak Memiliki Wibawa Di Hadapan Orang Lain Kemudian Untuk Akibatnya Di Akhirat Adalah Yang Pertama Gugur Pahala Amalnya Yang Kedua Mendapat Siksa Yang Pedih Kemudian Yang Ketiga Tentang Mengenal Dengan Sebenar Benarnya Baik Ini Berarti Tentang Kelanjutan Dari Subjudul Mengenal Allah Dengan Sebenar Benarnya Kemudian Bersungguh Dalam Menjaga Fitrah Yang A Jika Berambisi Terhadap Kedudukan Dan Kekuasaan Maka Ia harus Ingat Bahwa Kedudukan Dan Kekuasaan Adalah Amanat Dari Allah Dan Nanti Akan Diminta Pertanggung Jawabannya Yang B Jika Senang Dipuji Orang Lain Maka Ia harus Ingat Akan Dampak Dari Penyakit Pujian Yakni Unjub Ria Dan Futur Yang C Jika Ia Ambisi Terhadap Apa Yang Dimiliki Oleh Orang Lain Maka Ia harus Ingat Akan Hakikat Harta Yang D Jika Dia Takut Dicelak Oleh Orang Lain Maka Ia Harus Yakin Bahwa Mudarat Dan Manfaat Hanya Ada Di Tangan Allah Yang Ke Empat Komitmen Dengan Adab Adab Islam Dalam Bermuamalah Tidak Berlebihan Dan Tidak Kurang Dalam Menghormati Dan Menghargai Orang Lain Yang Kelima Berteman Dengan Orang Yang Mukhlisin Dan Menjauhi Orang Orang Yang Dikenal Sukarya Yang Kenam Banyak Membaca Nas Nas Yang Berkaitan Dengan Ikhlas Dan Melarang Ria Yang Ketujuh Menyembunyikan Ibadah Allah Berfirman Yang Artinya Jika Kamu Menampakkan Sedekahmu Maka Itu Adalah Baik Sekali Dan Jika Kamu Menyembunyikannya Dan Kamu Beriman Dan Kamu Berikan Kepada Orang Fakir Maka Menyembunyikan Itu Lebih Baik Bagimu Dan Allah Akan Menghapus Dari Kamu Sebagian Kesalahan Kesalahan Dan Allah Mengetahui Apa Yang Kamu Kerjakan Quran Surah 2 Ayat Ayat 271 Yang Kedelapan Banyak Berdoa Dari Abu Musa Al-Asyari Bahwa Suatu Hari Rasulullah Sallallahu Sallam Sedang Berpidatu Atau Sedang Berkhutbah Beliau Bersabda Wahai Manusia Takutlah Kalian Akan Syirik Ini Sesungguhnya Dia Lebih Samar Dari Bekas Kaki Semut Para Sahabat Berkata Apa Yang Harus Kita Katakan Dan Bagaimana Cara Menghindarinya Ya Rasulullah Rasulullah Sallallahu Sallam Bersabda Ya Allah Kami Berlindung Kepadamu Dari Menyekutukanmu Dengan Sesuatu Yang Kami Ketahui Dan Kami Mohon Ampun Kepadamu Dari Apa Yang Tidak Kami Ketahui Hadis Riwayat Tabroni Oke Baik Semoga Yang Sedikit Ini Bermanfaat Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Kepadamu 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 Kepadamu